Serunya laga reuni Red Spark vs IBK Altos di Kovo Cup 2024 menjadi kebahagiaan bagi Pyo, Seung Ju dan termasuk Mega Pertandingan antara Dajon, Red Spark dan Hua Song IBK Altos di Kovo Cup 2024 24 akan berlangsung pada 30 September 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Ini merupakan laga perdana bagi kedua tim di babak grup turnamen tersebut Red Sparks yang diperkuat pemain asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi akan menghadapi tim tangguh IBK Altos Laga ini juga menarik karena menjadi momen reuni Megawati dengan mantan Kapten Red Sparks Lee So Yang Yang kini bermain untuk IBK Altos diketahui Kovo Cup 2024 putri akan diikuti oleh 7 tim peserta Liga Voli Korea Selatan dan 1 tim undangan dari Jepang Aran Mare Yamagata Selain itu laga ini juga sekaligus ajang pembuktian bagi Pyo, Seung Ju yang digadang-gadang bisa menggantikan peran mantan Kapten tim Red Sparks Lee So Yang Yang pindah ke IBK Altos Saya senang bisa terpilih oleh Red Sparks kata Pyo, Seung Ju saat baru bergabung dengan Red Spark Felix Musim sebelumnya ia menempati peringkat kelima dalam hal skor dalam kurung 434 poin dan menempati ranking ketiga dalam tingkat kesuksesan serangan dalam kurung 35,66% diantara pemain lokal Efisiensi Receiver atau penerimaan bolanya 35,16% menempatkannya di posisi ke-12 Tak salah jika Ko He Jin berharap ia menjadi sosok tepat pengganti Sokep Lee So Yang Ini adalah kesempatan baru bagi saya dan saya harus bekerja keras untuk memanfaatkannya ucapnya dalam sebuah sesi wawancara Tepikan Megawati, mantan Kapten Hapus Red Sparks dari bursa favorit juara Liga Voli Putri Korea Mantan Kapten Red Sparks Lee So Yang menepikan Megawati Hangestri dari daftar pevoli yang pantas diwaspadai pada gelaran Liga Voli Putri Korea 2024-2025 Parahnya lagi, penggawat timnas Voli Putri Korea Selatan tersebut juga tak memasukkan dajeon jungkwanjang Red Sparks dalam daftar favorit juara Diketahui Lee So Yang memutuskan pindah dari Red Sparks setelah membantu tim finish di peringkat 3 Liga Voli Putri Korea 2023-2024 Pevoli berusia 30 tahun ini menyeberang ke Hwasong IBK Altos Lee So Yang saat ini tengah fokus kepada pemulihan kondisi fisiknya akibat cedera yang diperolehnya pada round ke-6 Liga Voli Korea musim lalu Hal ini yang juga memjuat sang outside hitter diragukan untuk tampil pada turnamen Kofocup 2024 Pelatih Hwasong IBK Altos diprediksi tak ingin ambil risiko demi memastikan So Yang pulih tepat waktu saat kompetisi mulai digulirkan Berbicara soal Liga Voli Putri Korea musim ini yang akan start 19 Oktober mendatang Lee So yang menyebut 3 tim favorit juara Dalam laporan Naver, ketiga tim itu adalah sang juara bertahan Hyundai Hill Stutter, Pink Spiders, dan Korea Express Why He Pass Pink Spiders menjadi posisi pertama dalam pandanganku terang So Yang Duit Megawati dan Fanja Bukilic diharapkan bisa menghantarkan Red Spark jadi juara Bukilic yang berasal dari Serbia diharapkan dapat menambah variasi dan daya serang tim bersama Megawati Kohel Jin percaya bahwa dengan strategi yang tepat kombinasi Megawati, Hangestri, dan Bukilic bisa memberikan kontribusi signifikan dan membawa Red Spark meraih hasil yang lebih baik dari musim lalu Terlebih, setelah pencapaian gemilang musim lalu di mana mereka melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Megawati Hangestri sebagai tulang punggung di lini serang konsisten menunjukkan performa luar biasa yang membantu tim mencapai babak playoff Ia menyebutkan bahwa motivasinya adalah untuk memberikan hasil yang lebih baik dan mencoba lagi dengan semangat yang sama Kohel Jin juga menjelaskan bahwa meskipun Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic sama-sama berposisi sebagai oppositor Ada kemungkinan Megawati Hangestri akan dipindahkan ke posisi outside hitter untuk memaksimalkan potensi mereka Pelatih berusia 44 tahun ini sudah memiliki gambaran strategis tentang bagaimana mengintegrasikan Megawati Hangestri dan Bukilic dalam permainan tim Dengan persiapan matang dan rencana strategi yang solid Red Sparks berharap musim ini bisa menjadi yang terbaik dan mengantarkan mereka meraih gelar juara yang diidamkan Terima kasih telah menonton